Intro Keberpihakan pemerintah terhadap Jumaah Lansia tidak hanya pada fasilitasi layanan akomodasi, transportasi, kesehatan, pembimbingan ibadah dan petugas khusus namun juga penyediaan catering khusus yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan Jumaah Lansia Pada Operasional Haji tahun ini tercatat hampir 45.000 atau tepatnya 44.795 Jumaah dengan usia 65 tahun ke atas atau hampir 21% dari total kuota Jumaah Haji reguler yaitu 213.320 orang Di media senter Haji Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan menu makan lansia dimasak dan disajikan secara khusus di setiap dapur catering Salah satu contohnya adalah pembuatan nasi dengan tekstur lembut mirip bubur dengan rasa makanan yang tidak pedas Ada pula buah-buahan yang disajikan kepada Jumaah Lansia pun tergolong dalam buah yang mudah dikonsumsi Petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi sudah meminta setiap dapur catering untuk menyiapkan menu lansia sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Jumlah menu lansia bahkan memungkinkan hingga 20% dari total Jumaah dalam satu kloter Data yang dilaporkan demi memastikan para lansia mendapatkan asupan gizi yang sesuai selama berada di Tanah Suci Data tersebut dilaporkan pada kesempatan pertama setelah mereka tiba di Hotel Mekah kepada petugas pengawas catering yang ada di setiap sektor pemondokan Jumaah Penyediaan menu khusus lansia ini merupakan komitmen pemerintah agar Jumaah Haji Lansia dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan tenang PPIH Arab Saudi memastikan bahwa selama di Tanah Suci Jumaah Haji Indonesia mendapatkan makan sebanyak 3 kali sehari yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam Secara keseluruhan, selama di Madinah Jumaah mendapatkan makan 27 kali maksimal dan di Mekah sebanyak 84 kali Dan selama berada di Armusna, Jumaah mendapatkan 15 kali makan ditambah 1 snek berat untuk di Musdalifah Ada 57 dapur di Mekah dan 21 dapur di Madinah yang menyediakan catering bagi Jumaah Haji Indonesia Memasuki hari ke-21 penyelenggaraan ibadah haji 2024 tercatat ada 146.454 Jumaah Haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci yang terbagi dalam 373 kelompok terbang Sementara untuk Jumaah Haji yang wafat, hingga saat ini telah berjumlah 31 orang Keseluruhan Jumaah akan dibadal hajikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya